Intro Pisi kita yang luar biasa Ibu Julia Oke selamat malam semua Saya mau mendengarkan sapaan Anda semua Kita udah lama gak berjumpa di acara webinar ya Mungkin terakhir sebelum kayaknya mungkin terakhir sekitar kapan ya Sekitar setengah tahun yang lalu kali ya Nah sekarang akhirnya saya memutuskan di tahun 2023 ini gak ada salahnya Saya menyapa karena semua kegiatan kan sudah mulai offline ya Semua kegiatan sudah mulai kopdar offline Sehingga kalau dunia ini rutin diadakan seminggu satu kali Tetapi karena kita udah absen hampir 4 bulan sampai setengah tahun Nah saya memutuskan di awal tahun ini saya mau menyapa Anda semuanya Untuk memberikan sebuah semangat Oke semua memberikan fire, fire, fire Terima kasih Oke apa kabar semuanya Dan pasti salam hebat dan luar biasa Oke malam hari ini Senang banget Saya bisa kembali berjumpa Saya mau memberikan dua cerita Ya cerita Kenapa cerita? Cerita itu sebuah Meskipun cerita itu cuma anekdot Atau sebuah arti kiasan Tapi cerita itu yang kadang-kadang membekas sama diri kita Bukankah kita waktu TK Kita itu juga sering didongengin oleh guru kita Bukankah kalau kita waktu kecil Kita itu juga cerita Kelinci, lomba, sama kura-kura Siapa yang lomba, lari, kelinci, dan kura-kura Biasanya yang menang siapa? Semua udah tahu menangnya yang kura-kura Nah kita udah tahu cerita itu Jadi cerita itu yang seringkali Secara kita tidak sadar Itu membentuk mindset kita Nah jadi pada malam hari ini Saya juga akan berbagi sebuah cerita Ceritanya gak jauh-jauh dari buku Badai Pasti Berlalu Yaitu di halaman Sorry Halaman 99 Oke saya mau cerita sedikit tentang Kisah sapi anjing dan gerak Nah kisahnya ini suatu hari Ketika Tuhan Yang Maha Esa Ingin menciptakan Bumi beserta isinya Ceritanya demikian Nah kisah awalnya itu kan Manusia menciptakan dulu binatang Tuhan menciptakan dulu binatang Nah binatang yang diciptakan pertama Itu adalah Hewan sapi Ya jadi sapi Terus Tuhan berkata bahwa Sapi ini akan saya ciptakan di dunia Pekerjaan sapi adalah Setiap pagi bangun pagi Meluku di sawah Bermajak di sawah Saat dari jam 8 sampai jam 4 Intinya hidupnya itu Setiap hari harus membajak di sawah Libur satu minggu cuma satu kali hari minggu Dan Tuhan bercerita bahwa Ketika nanti dia tua Sapinya udah gak dipake Dagingnya akan dipotong Dijual di pasar Ekornya nanti dijual di shop buntut Kakinya nanti dijual Menjadi bagaimana Kemudian Kulitnya dijual Nanti menjadi tas Intinya hewan Sapi itu hewan paling kasihan Singkat cerita Tuhan akan menciptakan usiamu 60 tahun Nah Sapi kaget Hah Hidup saya kok menderita sekali Tuhan Saya gak mau lah Hidup 60 tahun kalau gitu Kok kayaknya gak ada enak-enaknya Udah kerja keras umur hidup Tuanya Badan saya gak bersisa lagi Yaudah Oke Saya minta diskon boleh gak Boleh Akhirnya hidupnya sapi Dia minta diskon sekitar 30 tahun Dan dia minta Akhirnya rata-rata usia sapi adalah 30 tahun Nah Itu singkat cerita seperti itu Jadi makanya sapi itu Meninggalnya rata-rata di usia 25 sampai 30 tahun Nah hewan kedua yang diciptakan adalah anjing Jadi anjing ini Ditanya Terus tugasnya apa anjing Tuhan Jadi anjing bertanya Tugas anjing adalah Pekerjaannya sedap-sedap menjaga Menjaga majikan Dari pagi sampai malam menjaga majikan Jadi singkat cerita anjing itu Pekerjaannya adalah Tidak lain dan tidak bukan adalah Setia sama majikan Jadi anjing gak ada pekerjaan yang lain Pokoknya cuma satu Setia sama majikan Aduh Tuhan Kalau saya pekerjaannya setiap hari Cuma mengawasi rumah Kok kayaknya membosankan sekali Terus umur saya berapa Tuhan Umur kamu Sebagai seekor anjing Ya kan Kamu cuma diberikan waktu 30 tahun Maka anjingku nawar Tuhan kalau tadi sapi 60 nawar jadi 30 Saya boleh gak nawar cuma separuhnya Boleh Tuhan kan maaf pemberi dan maaf Akhirnya Usia anjing itu cuma 15 tahun Makanya sekarang anjing rata-rata usianya 15 tahun Makanya anjing itu adalah hewan yang paling setia Nah kemudian yang terakhir adalah Monyet Atau kera Jadi ketika suatu hari Si monyet dan kera ini diciptakan Si monyet tanya duluan Dia bilang Tuhan tugas saya di dunia Tugas kamu adalah setiap hari Lompat sana lompat sini dan menghibur manusia Ya kamu kalau dikasih makan Kamu menghibur manusia Terus kadang-kadang kamu bisa menjadi ikut Menghibur manusia Jadi kamu bisa menari Kesana Kemari Ya kan Bermain sama ular Kemudian jadi Kalau di Jawa itu ada tanda monyet Jadi dia lari sana lari sini Intinya Hewan yang paling menghibur manusia Lompat sana Menghibur manusia sana sini Adalah monyet Ya ampun Tuhan Hidup saya cuma menghibur aja Gak ada lagi yang lain Gak ada Umur saya berapa Tuhan? 20 tahun Boleh gak saya ikut sama sapi dan anjing Minta diskon 50% Boleh Tuhan maaf pemberi Makanya rata-rata monyet Usianya cuma 10 tahun Jadi Singkat cerita Terakhir adalah Hewan yang paling sempurna Bukan hewan Makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna Yaitu apa? Manusia Nah manusia itu adalah Hidupnya itu memang sangat enak Bangun pagi Ada yang bangunin Dari bayi Ada yang kalau dia merangkak Ada yang kasih dia belajar merangkak Jalan ada yang kasih dia belajar jalan Minum ada yang kasih dia minum Susu ada yang kasih dia susu Sekolah ada yang kasih dia berangkatkan sekolah Bahkan hidupnya itu Waktu kecil disuapin Sempurna sekali Bahkan bisa sekolah Yang mana semua hewan itu gak Mengenal Tapi manusia itu betul-betul Ciptaan Tuhan yang paling sempurna Pokoknya hidupnya itu sangat indah Sampai singkat cerita Hidupnya itu nikmat sekali Kemudian Tuhan Manusia berkata Ternyata hidup saya lebih enak dari sapi Anjing dan monyet Terus akhirnya Tuhan berkata Terus saya mau tanya Tuhan Manusia tanya Umur saya berapa? Nah umur kamu di dunia ini cukup 25 tahun Gak lebih dan gak kurang Nah manusia kan biasa serakah Ya sama kayak di komunitas ya Banyak yang serakah Banyak anak-anak muda sekarang itu Kena influencer pengen cepat kaya Akhirnya kalau cepat kaya raya Sekarang lebih cepat pakai baju Shopee Baju warna orin Masuk di Tahanan Banyak itu yang masuk podcast saya Akhirnya masuk penjara Banyak sekarang orang kaya mendadak Anak-anak muda sekarang itu Pengen cepat kaya raya mendadak Semuanya Kayak sifat manusia ini Dikasih 25 tahun gak mau Akhirnya apa? Serakah Akhir cerita Ya sudah Jadi Tapi kuotamu cuma 25 Kamu gak bisa minta lebih Minta courting boleh katanya Tuhan Minta diskon boleh Manusia gak kalah pinter Gini Tuhan Tadi kan sapi itu Usianya kan 60 Tapi dia minta 30 Boleh gak 30 nya saya minta? Oh boleh katanya Itu kan kuota jatahnya Oke Termasuk anjing Anjing kan tadi mintanya Tuhan kasih 30 tahun Dan dia ambil 15 Boleh gak saya ambil 15 tahun ini? Boleh kata Tuhan Dan terakhir monyet Dia sapu semuanya Monyet kuotanya dikasih 20 Dia cuma minta 10 Boleh gak saya minta 10 tahun? Boleh Jadi makanya manusia Rata-rata hidupnya 25 tahun Tambah 30 tahun Usianya sapi 55 Tambah lagi 15 tahun Usianya si anjing 70 tahun Dan tambah lagi 10 tahun Usianya monyet Jadi rata-rata Usianya manusia Memang 80 tahun Nah mari sekarang kita lihat Kita buktikan Bagaimana kisah ini dimulai Jadi kisah ini dimulai dari sini Manusia Benar-benar hidup layaknya manusia Hanya 25 tahun Loh kok bisa? Kita buktikan Dia bangun pagi Ada yang nyuapin Artinya orang tuanya gitu loh Ada yang ngantar ke sekolah Waktu kecil Hidupnya betul-betul layak kayak manusia Beruntung lagi kalau manusia layak Di keluarga yang kaya raya Yang punya privilege Ya kan Maka dia hidup pun ada pembantu di rumah Ada supir yang ngantar Uh betul-betul layaknya hidup Seperti seorang manusia Tapi sayangnya Manusia cuma hidup layaknya Sebagai seorang manusia Hanya 25 tahun Berapa lama? 25 tahun saja Kenapa? Karena setelah 25 Dia selesai sekolah Selesai tamat SMK Tamat kuliah Nah saat itu manusia mulai masuk dunia ter Kerja Nah kalau manusia masuk dunia kerja Hidupnya mulai kayak siapa? 30 tahun? Kayak sapi Manusia hidupnya sudah mulai kayak sapi Kenapa? Karena selama usia 26 Sampai dia 55 Persis sapi Berantar pagi Pulang malam Persis kan kayak sapi meluku di sawah Pokoknya banting tulang Pagi siang malam bekerja Demi anaknya Demi istrinya Demi orang tuanya Dia banting tulang Persis seperti seekor sapi Akhirnya Setiap akhir bulan Cuma digaji Sekian rupiah Layaknya sapi yang Setiap hari cuma diganjar Rumput Dan sapi itu diperas Sampai usianya 30 tahun Ketika dia sudah memagisi Usia pensiun Entah dia itu jadi dokter Entah dia itu jadi PNS Entah dia itu jadi guru Entah dia jadi polisi Singkat cerita Ketika dia usianya mendekati pensiun 55 tahun Nah itulah saatnya Masa-masa akhirnya Sampai Akhirnya waktu dia Usia 56 Sekarang giliran Hidupnya kayak anjing Yang 15 tahun Loh kok bisa hidupnya kayak anjing Anjing pekerjaannya apa? Jaga rumah kan? Waktu dia usia 55 Dia pensiun Apa pekerjaan dia? Jaga rumah Dia gak ada lagi pekerjaan Dia setiap hari cuma Seperti satpam di rumah Nanya Telepon anaknya Eh kamu pulang jam berapa nanti Budi? Dia telepon anak yang Ani Anak ceweknya Ani kamu dimana? Pak saya masih sibuk Saya masih di kampus ini Ada pekerjaan Di kampus Saya gak bisa pulang ke rumah Nah kemudian yang Si Budinya Budi lagi sibuk Pak Saya lagi Ada Ini apa Pekerjaan kelompok Sama teman-teman Yaudah jangan pulang malam ya Akhirnya Malam harinya Si Budi sama si Ani pulang malam Siapa yang bukain pintu? Ya ayahnya Ayahnya kayak apa? Persis kayak Tekor anjing kan? Jaga rumah Ya kan dia pastikan Jangan sampai Rumahnya kemasukan maling Kalau anjing itu kan Kalau masukkan maling Dia menggonggong Dia menggonggong Kenapa dia menggonggong? Karena dia pekerjaannya Cuma jaga rumah Persis seperti Menjaga kalian Dari pagi sampai malam Rumah itu dijaga Karena dia ada penjelan Gak punya kegiatan apa-apa Kerjaannya ke sana Kemari Sudah gak ada pekerjaan Karena apa? Kuota manusianya udah habis Kuota sapinya udah habis Sekarang giliran dia Menjalankan kuotanya Seekor anjing Sampai kapan dia Lima-lima jaga? Kalau dia dikaruniai sehat Dia hidup Seperti seekor anjing Sampai usia 70 Nah waktu 70 Kuota anjing dia habis Giliran dia Menjalankan kuotanya Monyet Ketika dia usia 71 Kerjaan monyet apa? Menghibur Lompat sana Lompat sini Kenapa? Si Budi sama si Ani Udah kawin Dan dia udah punya cucu Sekarang giliran Budi dan Ani Jadi sapi Ya kan? Dia menjalankan kehidupan Seperti seekor sapi Gak ada yang jaga anaknya Siapa yang jaga anaknya? Ya kakeknya Ya neneknya Yang sudah menjadi Seekor monyet Dia tiap hari Menghibur cucunya Lalilu 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 Tang ting-tung Tang ting-tung Tang ting-tung Lucunya Lucunya Persis kayak monyet kan? Anda bisa melihat Kenapa? Udah pensiunan kan? Nah Itulah hidup manusia Pasian banget Dan sampai akhir hayat hidupnya Ketika koko tomanya habis Ya Dia sudah harus Berpulang Ke sisi Tuhan yang maesah Nah Pertanyaan saya sekarang satu Itulah hidup manusia Rata-rata Manusia memang Udah digariskan Layaknya Cuman hidup Seperti manusia 25 tahun Layaknya menjadi sapi 30 tahun Layaknya menjadi Seekor anjing 10 15 tahun Dan terakhir menjadi monyet 10 tahun Nah Saya ketika dengar cerita ini Saya tidak mau Menjalani hidup Seperti sapi Monyet Dan kerah Sorry Sopi Anjing dan monyet Saya tidak mau Saya memutuskan Untuk benar-benar Saya hidup Anda mungkin Kalau mendengar Kisah saya Anda mungkin Anda betul-betul Merasa Kok rasanya hidup Seperti layaknya Seekor monyet Hiduplah Seperti layaknya Seekor anjing Saya tidak mau hidup Seperti ini Saya memutuskan Ketika saya Mereka di BISTP Indonesia BISTP Indonesia Menawarkan kepada saya Anda bisa hidup 80 tahun Layaknya Tersebut Di Saat Anda Bebas Waktu Anda Bebas Dinantial Anda Tidak perlu Lagi Jadi Seekor Monyet Anda Tidak perlu Bisa Jadi sapi Dari pagi Sampai malam Anda Membangun jam Berapapun Anda yang menentukan Anda Mau tidur Kapanpun Anda yang menentukan Layaknya Seorang Manusia Anda Tidak perlu Lagi Harus Menjadi Seekor Anjing Yang mana Harus Menjaga Rumah Ketika Pensiunan Pensiunan Itu Tidak Punya Pekerjaan Saya Hari ini Usia saya Ambil 50 Mestinya Saya masih Menjadi Saikor Satu Saya masih Hidup Menjadi Seorang Manusia Sampai Hari ini Saya Mau Olahraga Kapanpun Saya Mau Traveling Kapanpun Minggu Depan Saya Mau Ke Jepang Tanggal Dua Bersama Dengan 70 Orang Direktur Semua KK Indonesia Dan Ini Sudah Kali Kedua Saya Pergi Ke Jepang Dan Berangkatnya Itu Bukan Waktu Liburan Bukan Waktu Itu Waktu Kapan Berangkatnya Justru Waktu Hari Orang Dimana Masih Bekerja Dimana Masih Banyak Manusia Jadi Sapi Saya Benar Memutuskan Manusia Saya Nah Sekarang Pertanyaan Saya Adalah Banyak Orang Hidupnya Itu Betul-betul Seperti Seengkor Sapi Seengkor Dan Seengkor Tulis Sekarang Kamu Sekarang Menjadi Manusia Sapi Monyet Atau Haji Sapa Ataukah Kamu Sekarang Benar-benar Seperti Orang Manusia Kenapa Saya Mau Menudahkan Disi Ini 24 Kau Karena Saya Memang Mau Menjadi Manusia Manusia Yang Bebas Manusia Yang Bebas Bebas Finansial Menggunakan Pasif Income Saya Tidak Lagi Dikontrol Oleh Pasif Saya Tidak Lagi Dikontrol Oleh Bosa Makanya Kenapa Saya Mati-matian Karena Saya Punya Karena Saya Manusia Saya Tidak Mau Menjadi Manusia Yang Takdir Yaitu Menjadi Saekor Tapi 30 Tahun Menjadi Monyet Selama 10 Tahun Menjadi Anjing 15 No I Don't Want Kalau Anda Mau Saya Akan Berikan Saya Bongkar Semuanya Di 15 Dan 16 Di Surabaya Itu Saya Bongkar Bagaimana Anda Bongkar Setelah Seminar Itu Dari Yang Tidak Mungkin Dari Yang Tidak Bisa Dari Yang Rasanya Mungkin Tidak Menjadi Senang Mungkin Nah Sebenarnya Ada satu Cerita Lagi Tapi Saya Simpan Karena Setelah Waktu Kita Jumpa Selam Waktu Semoga Kisah Sati Anjing Dan Monyet Ini Memberikan Kita Inspirasi Dan Tentunya Pada Malam Ini Semoga Apa Yang Kita Sampaikan Apa Yang Kita Sampaikan Kita Benar-benar Mau Menjadi Manusia Yang Sukses Untuk Kita Semua Sampai Jumpa Di Yesa Ken Hubungi Orang Yang Mengundang Anda Selamat Bergabung Di Komunikasi Sampai Jumpa Di Luar Negeri Di Kuala Lumpur Di Korea Kemudian 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 Thailand Wah Banyak Negara Sampai Jumpa Di Negara Negara Yang Indah Negara Itu Bukan 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 Ditonton Di Instagram Bukan Cuma Liburan Online Bukan Benar-benar Liburan Offline Ngapain Cuma Lihat Strolling Instagram Orang Lain Kita Harus Ada Di Dalam Negara Anda Harus Menjadi Seorang Manusia Sukses Untuk Kita Semua Salam Hebat Luar Biasa Salam Hebat Luar Biasa Terima Kasih Banyak Pak Chandra Luar Biasa Sekali Nah Jadi Bapak Ibu Kita Tadi Udah Mendengarkan Sebuah Cerita Yang Memang Sebelumnya Itu Kayak Mungkin Kita Tidak Menyadarinya Bapak Ibu Tapi Malam Ini Kita Tersadarkan Nah Kita Punya Pilihan Kita Mau Hidup Layaknya Manusia Rata-rata Pada Umumnya Yang Dihusianya Sampai 25 tahun Terus Kemudian Jadi Binatang Dan Lain-lain Seperti Itu Atau Kita Mau Hidup Layaknya Seperti Manusia Bapak Ibu Nah Pilihan Ada Di Tangan Kita Masing-masing Tentu Saja Keputusan Anda Pada Malam Hari Ini Keputusan Anda Hari Ini Hasilkan Kehidupan Anda Lima Tahun Kedepan Jadi Pastikan Keputusan Anda Itu Di Pilihan Yang Tepat Nah Kita Sama-sama Ucapkan Terima kasih Banyak Untuk Pak Chandra Putra Negara Yang Di Tengah Kesibukannya Beliau Meluangkan Waktu Untuk Kita Semua Dan Luar Biasa Sekali Saya Dapat Insight Banyak Sekali Yang Luar Biasa Sampai Jumpa Bapak Ibu Di Webinar Saya Julia Goyofi Host Pada Malam Hari Ini Pamit Undur Diri Selalu Salah Hebat Luar Biasa Sampai Jumpa Sahabat Entrepreneur